Tapi waktu pulang itu airnya udah tinggi kak, udah susah, udah susah motornya buat jalan Ya waktu malam tuh air di sungai itu udah besar Tapi masih ada warga yang mantau-mantau dari luar Terus dia masuk ke dalam masjid, bilang disuruh bukar dulu rapatnya Soalnya kan air dari atas besar, udah bau Cuman bunyi air yang beres banget bunyinya dari atas, terus guncangan batu yang besar dari atas kak Cuma kayu, ngantam rumah warga Itu lumayan besar-besar kak batunya dan sebesar rumah, besar-besar kayu-kayunya itu panjang-panjang Halo Tribuners, kembali bersama saya Fiat Tio Konibili dan Tribuners Tim Sar Gabungan Masih terus melakukan pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi Serta banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat Hari ini, Kamis 16 Mei 2024, proses pencarian memasuki hari kelima Sejak terjadinya banjir lahar dingin pada Sabtu 11 Mei 2024 malam Dan sebanyak 20 korban banjir lahar dingin Gunung Marapi Dan banjir bandang di Sumatera Barat masih belum ditemukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban jiwa Akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat sebanyak 67 orang Tercatat ada 44 korban luka-luka yang masih menjalani perawatan Dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko-posko darurat Karena kediaman mereka rusak di terpa banjir Kemudian banjir bandang serta tanah longsor di Sumatera Barat ini dipicu Oleh hujan lebat dan meluapnya aliran sungai Yang sebagian besar berhulu di Gunung Marapi Dan banjir yang terjadi diperparah dengan terbawanya material vulkanik Dari Gunung Marapi melalui sungai karena hujan lebat di sekitar puncak gunung Derasnya arus banjir ini membuat rumah-rumah warga hancur terbawa arus Kemudian warga juga kala itu berusaha untuk menyelamatkan diri Melawan arus dan juga kayu-kayu besar yang terbawa air banjir Dan tribuner saat ini kita akan berbincang dengan warga Nagari Bukit Batabuah Ami yang berhasil selamat dari bencana banjir di Sumatera Barat Halo selamat siang Ami Halo Ami, kondisi saat ini bagaimana apa kabar Kami sebelumnya turut menyampaikan duka cita ya Terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera Barat Kondisi Ami saat ini berada di mana? Di pengungsian SD 08 di Sumatera Barat Di Simpang Bukit Oke, berarti saat ini masih ada di pengungsian Apakah rumah Ami hanyut tidak tersisa atau masih terselamatkan Ami? Masih terselamatkan Kak Oke, cuma untuk kondisi saat ini lebih aman jika berada di posko pengungsian ya? Iya Oke, kondisi rumah seperti apa Ami boleh diceritakan? Alhamdulillah rumah Ami baik-baik aja Kak, Kak, kena sama air Apakah sempat banyak lumpur atau seperti apa? Enggak Kak, cuma warga lari, warga yang di Sumatera Barat Itu larinya cuma ke rumah Ami Malam itu jadi tempat pengungsi di depan Berarti rumah Ami ini menjadi salah satu rumah yang masih kokoh walaupun diterpah banjir Sabtu lalu ya Ami ya? Ya, Alhamdulillah rumah Ami itu tidak kena sama banjir Kak Tapi terdampak ya, maksudnya terkena arus banjirnya cuma kondisi rumah Ami aman? Kenan enggak Kak, cuma bau-bau air yang dari sungai itu sampai ke rumah Oke, posisinya berarti masih agak lebih atas ya dibandingin rumah warga lainnya ya Ami ya? Iya Kak Nah, Ami boleh diceritakan juga dong kronologinya waktu Sabtu malam itu Ami lagi ada di mana? Apakah di rumah atau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman? Jadi malam itu Ami sama teman-teman lagi rapat Ini sholah anurkasia yang kena banjir kemarin tuh Kak Ya waktu malam tuh air di sungai itu udah besar Tapi masih ada warga yang mantau-mantau dari luar Terus dia masuk ke dalam masjid bilang disuruh bubar dulu rapatnya Soalnya kan air dari atas besar Sudah bau Pas kami bubar, bubar semua Pas Ami tiba di Simpang Bukit Yang teman-temannya lain masih belakang Pas belakang tuh dia jatuh Dihantem air dari atas Kak Soalnya orang nira airnya dari sungai Tapi nyatanya di belakang rumah warga Besarnya Tapi teman-teman nih Hanyut kebua air gak jauh Tapi masih bisa selamat Bisa manjat ke rumah warga Berlima di atas tuh semalam Terus yang perempuan nih Yang si Evel kakinya nyangkut Di kayu besar Oke Kalau Ami sendiri saat tahu banjir datang Seperti apa? Apakah langsung keluar dari musola? Atau bagaimana? Ami langsung keluar Kak Langsung ambil motor Langsung pulang Waktu Ami di Simpang Bukit Airnya udah besar dari atas Terus teman-teman Mesti bisa nyelamatkan diri Nisia sama Evel Manjat Tata-tata warga Cuman Yang Laki-laki bertiga nih Hanyut tak dibawa air Di belakang rumah warga Tapi masih bisa selamatkan diri Cuman satu yang jauh Ke bawah Hanyutnya cuma air Oke Ami inget gak waktu itu Yang Ada Di Suraukasiak itu Berapa orang Dan semuanya selamat ya Ami ya? Satu yang meninggal Kak Yang terbawa jauh tadi ya Meninggal dunia teman kamu yang cowok ya? Yang 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 terbawa jauh itu Alhamdulillah Masih selamat Kak Tapi sekarang dirujuk ke rumah sakit Yang Jemil Padang Oke Kalau yang meninggal Ami? Kalau yang meninggal itu Pemuda Setempat sini Kak Yang Yang ngelamatkan mobilnya Mobilnya Dihantam air besar dari atas Oke Oke Berarti Ami Waktu Ada yang kasih tau ya Banjirnya sudah datang Ami Masih sempat untuk Nyalakan motor Ngebut banget berarti Menuju ke rumah Iya Boncengin siapa Ami waktu itu? Waktu itu sama Kakak Kak Berdua cuma sama Kakak Tapi waktu pulang itu Airnya sudah tinggi Kak Sudah susah Sudah susah Motornya buat jalan Oke Semana tuh Ami? Sudah sampai setengah roda Kak? Sudah Kak Sudah setengah roda Tapi motor masih Airnya tuh Kenapa Kak? Waktu itu walaupun Airnya sudah datang Motornya masih bisa Terus dinyalakan Sampai ke rumah Ami Yang posisinya Lebih atas Dibandingin Surau ya Bisa Kak Ya Ami Terus kan Ami Sudah nyampe rumah Berarti Ami Melihat posisi ke bawah Itu air terus Terus semakin tinggi Arusnya semakin deras Atau seperti apa Ami? Ami sampai rumah Teman ngirim video di grup Di grup Rumudas tempat Bilang Dia ini sudah manjat Terus air ini sudah tinggi Motornya sudah hanyut semua Tapi yang lima teman ini Masih bisa Nelamatkan ini Malaupun satu yang jauh Hanyutnya Kak Dua air sampai bawah Oke Ami Kemudian Kondisi keluarga Bagaimana Ami? Keluarga Ami Alhamdulillah Baik Baik ya Oke Ami Maaf kalau ini Meninggalkan trauma Buat Ami Tapi Boleh diceritakan juga Saat kejadian Itu apa saja Yang Ami dengar Saat arus datang ya Banjir airnya datang Kemudian Tandi Ami Cerita juga Teman-teman Harus berlawanan Dengan kayu-kayu besar ya Ami ya Mungkin masih tergambar Sama Ami Bagaimana saat itu Kondisinya Itu seperti apa Ami Cuman Bumi air yang beres banget Buminya dari atas Terus guncangan batu Yang besar dari atas Kak Cuma kayu Mantam rumah warga Itu lumayan Besar-besar Kak Batunya ada yang Sebesar rumah Bisa besar Kayu-kayunya itu Panjang-panjang Ya baik Ami Tapi Kala itu tuh Waktu hari Sabtu kemarin Itu emang dari siang Hujan Kak Jam setengah 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 sepuluhan Kak Setengah sepuluh ya Oke Ami Kondisi rumah aman Keluarga aman Tapi Ami Sekolahnya Gimana Apakah sekolahnya Kondisinya Tidak baik Atau seperti apa Alhamdulillah Sekolah baik-baik aja Kak Soalnya Sekolah jauh dari Simpang Bukit Oke Ami sekolah dimana Ami kalau boleh tahu Di MTSN 06 kebangkut ya Kak Oke Siap Ami Ami sekarang mungkin Ada di pengungsian Sejak hari pertama Pasca banjir Bagaimana kondisi Di pengungsian Ami Apa saja yang masih dibutuhkan Alhamdulillah Tiap hari Bantuannya masuk terus Kak Bantuan masuk Warga-warga Sudah mendapatkan Fasilitas yang mereka butuhkan Masih-masih Sudah tercukupi Sudah lengkap semua Kak Oke Ami Jadi sebagian pengungsian Ada di Bagaimana Sebagian pengungsian Ada di tempat Di tempat sodara Di tempat tangga Atau segala macam Oke jadi warga Di Buki Bata Buah ya Tempat lokasi Ami ini Ada yang Di pengungsian Tapi juga ada yang pergi Menyelamatkan diri Untuk mengungsi Di rumah-rumah keluarga Saat ini ya Iya Oke Ami apakah ada Kegiatan-kegiatan Trauma healing Dari Para petugas Di sana Untuk anak-anak Enggak Kak Oke berarti Tapi Keluarga Inti Memang aman-aman saja Tapi kalau misalnya Teman-teman Ami Apakah semua juga Selamat Atau masih ada yang Di rumah sakit Seperti yang tadi Yang bareng sama Ami ya Kegiatan di Surau Masih ada yang Di rumah sakit Kalau teman-teman Dekat Ami Seperti apa Apakah Ada yang terdampak Akibat Banjir ini Ada yang Sebagian keluarganya Keluarganya Musi di SD Ini Kak Sebagian teman-teman Pada luka-luka ringan Kena hantaman kayu Cuman Sesatu saja yang parah Yang sampai direjek Masakit Padang Oke Kita berdoa Semoga teman Ami Segera pulih kembali ya Ini kita juga bersyukur Ami Sehat-sehat saja Nggak sampai terjebak banjir Karena waktu itu juga Motor masih bisa Menyelamatkan Ami ya Untuk naik ke atas rumah ya Ami ya Oke Kalau begitu Seperti yang tadi Saya sampaikan juga Kami turut menyampaikan Duka cita ya Ami ya Buat Warga Sumatera Barat Akibat banjir bandang Yang terjadi Terima kasih Ami Waktunya Siang ini Selamat Kembali Beristirahat Tribuners itu dia Cerita dari Ami Warga Sumatera Barat Yang berhasil Menyelamatkan diri Saat arus banjir Bandang lahar dingin Menerpa Sumatera Barat Pada Sabtu lalu Kini Ami bersama keluarganya Walaupun rumahnya aman Tetap berada di pengungsian Untuk membuat kondisi Merasa nyaman dan tenang Dan sekian dulu Tribuners update Terkini Perihal Banjir bandang Yang terjadi Di Sumatera Barat Saya Fiat Teokoni Bili pamit Undur diri Sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih kerana